Sebuah video viral di media sosial menunjukkan seorang pria yang berusaha melindungi pacarnya saat diserang pembegal di Jalan Cemara, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam video itu, terlihat seorang pria berjaket hijau membonceng seorang wanita dengan sepeda motor. Tiba-tiba, mereka diserang oleh sekelompok orang yang mengacungkan senjata tajam. Korban melepaskan sepeda motornya karena ketakutan, sementara pria tersebut memeluk pacarnya untuk melindunginya dari serangan. Tidak lama kemudian, para pelaku mengambil sepeda motor korban dan melarikan diri. Korban yang menjadi sasaran pembegalan adalah Julwardi, 24. Dia menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada Senin, 16 September 2024, sekitar pukul 0.55 WIB saat dia sedang mengantar pacarnya, Wulan, 21, pulang ke kosnya. Waktu itu saya mau mengantar pacar saya, Wulan, pulang ke kosnya, ujar Julwardi saat diwawancarai di Polresta Besmedan, Senin, 23 September 2024. Namun di tengah perjalanan, mereka dipaksa berhenti oleh sekumpulan pria yang memepet mereka dan membawa senjata tajam. Julwardi mengaku tidak bisa melawan karena situasi yang sangat mengancam. Setelah itu saya lindungi pacar karena begal bilang mau membacok, tambahnya. Akibat kejadian tersebut, Julwardi dan Wulan mengalami luka ringan serta trauma. Mereka pun segera melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Medan Timur. Saya berharap para pelaku segera ditangkap oleh polisi dan semoga sepeda motor kami bisa kembali, ditutup Julwardi. Diketahui peristiwa begal itu terjadi di Jalan Cemara, Medan Timur, persis di depan pintu gerbang salah satu pabrik, Senin, 16 September 24, sekira pukul 00.55 WIB. Saat itu kedua korban yang mengendarai sepeda motor jenis metik tiba-tiba dihentikan oleh satu unit sepeda motor yang berbonceng tiga. Selanjutnya salah seorang pelaku turun dari sepeda motor dan mengacungkan sebilah celurit ke arah korban yang disebut-sebut sepasang kekasih itu. Dari belakang, dua sepeda motor lainnya dengan jumlah lima orang juga berhenti. Satu dari lima orang pria itu ikut turun membantu pelaku lainnya mendorong sepeda motor milik korban yang belum diketahui identitasnya. Sontak kedua korban pun berupaya menyelamatkan diri hingga terjungkal ke bagian depan gerbang pabrik. Berhasil menguasai sepeda motor korban, para pelaku pun kabur meninggalkan lokasi yang terlihat masih ramai dilalui para pengendara lain. Terkini, polisi berhasil menangkap dua dari delapan orang pelaku perampokan sepeda motor di Jalan Cemara, Kota Medan. Saat ini kedua pelaku diamankan Satres Krimpol Restabes Medan. Terima kasih telah menonton!